Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cita-Citaku. Video kali ini saya akan membahas bagaimana mendaftar Tufel ITP secara online. Nah, untuk lokasi atau lembaga penyelenggara yang resmi, teman-teman bisa lihat di bagian website ieaf.or.id. Ya, dalam bahasa Indonesia-nya seperti ini. Jadi, silakan lihat website-nya. Di situ ada bagian paper-based dan bagian online version. Karena saya khusus bahas tentang online version. Jadi, saya lihatin yang di sini. Ada di bagian daerah. Nah, jadi teman-teman yang dari daerah Jawa, nggak apa-apa juga kalau dari daerah Kalimantan. Atau Kalimantan di daerah Jawa, nggak masalah. Selama teman-teman memastikan kalau lembaga tersebut memang menyediakan biaya, menyediakan pengiriman sertifikat. Karena biasa ada lembaga yang tidak menyediakan pengiriman sertifikat harus diambil sendiri. Atau misalnya ada biaya yang mahal begitu kan. Jadi, teman-teman harus pastikan dulu mau di lembaga mana dan tanyakan ke kontak. Jadi, bagaimana mendaftarnya? Ya, jelas pasti harus pastikan mana lembaga yang cocok di teman-teman dari segi biaya. Oke. Nah, untuk pengetahunya saya sudah jelaskan di video sebelumnya, yaitu kontak ke bagian person atau kontak institusi yang tersedia di website ini. Nah, saya akan merekomendasikan satu institusi yang saya rasa sudah sangat lengkap untuk menjelaskan dari segi biaya sampai pengiriman, yaitu di LP Cikini. Saya bukan orang LP Cikini, saya hanya melihat dan menusuri berbagai institusi dan saya rasa LP Cikini ini sudah sangat jelas menyampaikannya di website. Jadi, silakan teman-teman browsing aja LP Cikini, akan ada webnya yaitu elpcikini.com. Langsung masuk. Oke, ini untuk tesnya sebentar. Saya kembali ke web dulu. Nah, di berandanya, teman-teman bisa lihat di sini, scroll aja, ada keterangan harga. Harganya Rp575.000, ini tanpa kelas persiapan. Nah, LP Cikini juga menyediakan kelas persiapan Rp650.000. Terkait kelas persiapan, teman-teman bisa langsung live chat online test-nya atau live chat ke customer service-nya terkait kelas persiapan itu seperti apa. H-3 sampai H-1, biasanya kan kita cuma bisa sampai H-7, kemudian kalau sudah lewat dari H-7, ini nggak bisa daftar lagi. Nah, di LP Cikini masih bisa, tapi biayanya Rp650.000 tanpa kelas persiapan. Kalau kita daftar jauh hari, Rp650.000 itu sudah sama kelas persiapan. Dan dia sudah jelas juga biaya pengirimannya, kalau di Pulau Jawa itu Rp50.000, kalau di luar Pulau Jawa itu Rp100.000. Ada keterangan seperti itu. Nah, yang beli, jadi misalnya kalau kita bundling dengan pengiriman, kita bisa dapat scan setelah hasilnya dikeluarkan oleh IAS. Jadi, kita langsung bisa dapat scan-an dari ILP Cikini tanpa harus menunggu sertifikat resminya itu dikirim sampai ke rumah, seperti itu. Tapi tetap menunggu 14 hari sampai IAF mengirimkan sertifikat resminya ke ILP Cikini. Seperti itu perbedaannya. Jadi, kita yang ingin langsung dapat scan-an setelah 14 hari dari tes, itu bisa ngambil yang bundling pengirimannya. Atau juga yang ingin kelas persiapan bisa, kelas persiapan bisa ditanyakan ke WA dan dia akan menjabarkan apa itu kelas persiapan. Nah, ini akan dijelaskan di WA terkait kelas persiapan. Kemudian untuk pendaftaran, teman-teman bisa lihat di tes online. Di tes online ada jadwal-jadwal, jelas banget, banyak banget jadwalnya di ILP Cikini. Jadi, saya rasa kayak kita tuh bisa pilih hampir setiap minggu ada, gitu. Namun setiap minggu di selawak daftar, jadi kayak kita nggak perlu takut, kayak aduh nanti nggak ada tesnya lagi. Nah, di ILP Cikini tersedia, makanya saya merekomendasikan ILP Cikini. Kemudian teman-teman bisa aja langsung klik daftar. Nah, sebelum daftar, perhatikan dulu ini keterangan. Kita harus cek leadiness dan pastikan kita tidak ada kendala jaringan atau apa, sehingga tidak sia-sia uang kita karena ILP tidak bertanggung jawab kalau pada saat tes ada kendala jaringan yang membuat kita tidak maksimal, gitu. Oke, jadi ini bagian tes, bagian pendaftarannya. Teman-teman bisa masukin nih, segara email, student given name, dan lain sebagainya. Ini masukin student given name sama family name, itu untuk nanti masuk ke bagian Tufel Secure Browser. Nah, kalau yang print out ini untuk sertifikat. Masukin nomor HP, dan selanjutnya, baru ke sini saya akan tunjukin, untuk upload readiness. Nanti saya akan sampaikan bagaimana cek readiness itu di video terpisah, karena agak lama, ya. Jadi, saya cuma lihatkan ini ada upload readiness. Teman-teman nanti akan cek readiness di sini. Kemudian nanti upload yang video tutorial, bukan ini upload readiness image itu pada saat disyukur browser. Ini pada saat disyukur browser. Jadi, teman-teman kan nanti habis cek readiness, cek test delivery check, test bandwidth. Nah, setelah itu, teman-teman selesai ini, download cekur browser, install aplikasi cekur browser, baru nanti teman-teman bisa istilahnya daftar. Jadi, di LPChicken itu bedanya, kita harus cek dulu berdaftar. Saya lihat ada beberapa lembaga, dia daftar dulu, baru nanti dikasih link, gitu ya, untuk cek readiness-nya. Nah, seperti itu. Kalau di LPChicken itu enggak, kita harus cek dulu readiness. Nanti masukin upload ID card, kemudian kita mau pakai test apa, mau yang cuma normal, 575 ribu ini tanpa persiapan kelas, atau 640 ribu yang dengan persiapan kelas, bedanya cuma 75 ribu. Nah, persiapan kelasnya itu 7 hari, jadi ada satu kali kelas Zoom, dan dia ada video pembelajaran dari web app-nya lah, web learning-nya, halaman pembelajarannya. Nah, pengiriman hasil tes ITP-nya itu kalau ambil sendiri, yang ini kita enggak dapat scan. Jadi, ambil sendiri, gitu. Kalau pengiriman Jawa Bali dapat scan, tapi harganya 50 ribu, luar Jawa atau Bali 100 ribu. Nah, baca syarat dan ketentuannya, baru centang, kemudian daftar. Nanti kalau sudah daftar, teman-teman mau bayar pakai apa, banyak pilihan, bisa pakai kris, bisa pakai, apa ya, transfer, kalau asal saya transfer bank, pasti ya bisa. Nanti teman-teman setelah selesai daftar, kirimkan bukti pembayaran, dan konfirmasi sudah bayar, lalui WhatsApp ini tadi, WhatsApp dari ELP Cikini. WhatsApp dari ELP Cikini-nya. Ini teman-teman WA, kalau sudah mendaftar, nanti dia akan memasukkan teman-teman ke WA Group. Seperti itu. Nah, itu adalah proses mendaftar di ELP Cikini. Nah, video berikutnya, saya akan, bagian ini ya harusnya ya, tapi karena saya lihat akan panjang, itu bagaimana cek readiness, dan bagaimana cara di Tufel Secure Browsernya nanti. Jadi, tertahap untuk cara daftar di Tufel ITP, Tufel ITP, ELP Cikini, saya rasa cukup sekian. Kalau teman-teman juga ada tempat yang lain untuk daftar, saya rasa nggak ada masalah ya. Silahkan. Tapi sebelumnya, Pak, sorry maaf. Ini teman-teman harus klik dulu ini ya. Nah, jadi di bagian Tufel ITP online ini, klik panduan Tufel. Nah, nanti teman-teman akan masuk ke Google Drive. Ini dibaca teman-teman. Ada tata tertibnya, ada petunjuk khusus pelaksanaan, ada requirement. Jadi, saya lihatin aja ini, biar lebih jelas ya. Nah, di tata tertibnya ini, langsung dari IAF. Itu, teman-teman bisa baca ya. Nah, ada keterangannya, kalau ada masalah seperti apa, ada kendala apa aja, kemudian jumlah soalnya berapa, waktunya berapa, sudah jelas di sini. Ketua wanitanya harus, nampak rudungnya itu, pada saat mau masuk ke sesi aja, nanti dibahaskan kok, pada saat hari tes. Nah, untuk panduan ini, yang paling penting. Nah, lihat minimum. Jadi, teman-teman yang misalnya, device-nya tidak mencukupi minimum ini, sebaiknya mengambil jalur paper-based, biar tidak ada kendala, dan merugikan kita saja, gitu kan. Nah, kemudian nanti, teman-teman harus cek readiness, tahapannya seperti ini. Saya akan buatkan videonya secara terpisah. Jadi, untuk pendaftaran, teman-teman yang penting, sudah cek readiness, sama itu versi kegrosor nanti, baru dimasukkan ke bagian slip, atau apa nih, form pendaftarannya. Oke. Nah, menurut saya, LP Check-in ini sudah sangat jelas, memberikan informasi, tinggal kita ikuti step-by-step-nya saja. Di buku panduan sudah jelas. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.